Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Aba ETL channel seputar perbaikan tipi ini adalah sebuah tipi politron dengan tipe PLD 32D 1555 untuk kerusakannya kita coba nyalakan dulu hai 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 kerusakannya seperti ini tidak ada gambar hanya blank biru dan untuk gejala kerusakan seperti ini eh biasanya kerusakan di bagian tikon ataupun dari panel LED nya Ayo kita coba cek dulu Hai dan ini untuk kerangkaiannya setelah dibuka hai 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 untuk bagian power supply dan mainboardnya ini bersatu Hai sementara untuk tegangan yang ke lampu backlit ini sudah bagus karena lampu LED nya sudah menyala selanjutnya kita akan mengecek tegangan di bagian timing kontrolnya untuk mengukur tegangan supply nya yang masuk ke rangkaian tikon ini untuk langkah pertama kita mengukur supply untuk tegangan tikon hai 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 di sini sudah ada titik pengukurannya Hai saya ukur hai 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 untuk tegangannya ini untuk supply ini masuk bagus 11,88 volt hai 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 kemudian untuk input dari tikon setelah melalui push Hai atau sekring Hai sama Hai 11,88 volt Hai selanjutnya kita mengukur tegangan PCC 3,3 volt hai 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 ini juga bagus 3,26 volt Hai dan PCC 1,8 volt kita coba ukur kembali hai 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 ini juga ada 1,77 volt Hai sementara yang normal 1,8 volt berikutnya kita mengukur tegangan pion hai 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 ini tegangannya kecil sekali 0,08 volt Hai sepertinya ada yang shot di bagian panel LED-nya Hai dan berikutnya kita mengukur pin-pin lainnya hai 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 saya juga tidak ada tegangan Hai 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 di sini tidak ada tegangan semuanya untuk langkah selanjutnya kita akan coba potong jalur atau cut jalur di bagian kiri kita coba potong dengan menggunakan cutter nomor 14 15 16 dan 17 yang bercabang ini telah terpotong seperti terlihat di layar selanjutnya setelah terpotong kita coba nyalakan lagi untuk pipinya dan Alhamdulillah sudah timbul logo sudah ada tampilan gambarnya ini posisinya di perangkat USB kita coba pindahkan dulu ke posisi tipik sudah ada semutnya di sini kita coba pindah channel untuk melihat gambarnya ini setelah pindah-pindah channel ini tetap tidak ada gambarnya angka berikutnya kita di program kembali untuk pencarian otomatis ini pencarian otomatis kemudian kita biarkan dulu sampai selesai dan ini sudah mulai untuk gambarnya sudah mulai timbul tapi kita tunggu sampai selesai apakah program ini bisa menyimpan dan alhamdulillah untuk tipik ini sudah ada gambarnya kemudian kita coba matikan kembali untuk tipik ini kita balikkan tipiknya dan kita pasang untuk baut-bautnya ini setelah dirapihkan ini terlihat lampu lightnya berkedip dan alhamdulillah untuk tipiknya sudah ada gambarnya sudah normal itulah cara memperbaiki tipik yang blank biru yang kerusakannya hanya dengan cara memotong jalur mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh